Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Sahabat Rema yang terkasih Hari ini Minggu 28 April 2024 Kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Minggu Pascah yang kelima Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes Bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 Tema permenungan kita saya beri judul Bersatu dengan Yesus sebuah keharusan Bapak Ibu, Saudara Saudari, Sahabat Rema dimanapun Anda berada Beberapa waktu yang lalu saya mengambil remote TV Lalu saya ingin menonton TV Lalu saya pencet-pencet remote TV saya Loh kok TV saya tidak nyala Aneh pikir saya waktu itu Lalu baru saya tersadar Ternyata beberapa hari yang lalu Saya sempat membersihkan kamar Lalu kabel TV saya lepas dari stop kontak Dan saya belum sempat untuk mencolokkannya kembali Pantesan remote saya pencet-pencet Kok TV tidak nyala Ternyata TV belum tersambung Dengan aliran listrik Pengalaman ini menyadarkan saya Sehebat apapun TV yang kita miliki Kalau dia tidak tersambung dengan listrik Maka TV tidak akan bisa menyala Dan kita tidak bisa menikmati Sahabat Rema yang terkasih Hari ini Yesus menyatakan diri Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Bacaan ini mau mengajarkan saya dan Anda Bahwa ranting harus menyatu dengan pokok anggur Kalau ranting itu terlepas Cepat atau lambat Ranting akan mati Dan kalau sudah mati Akan mengering Dan tidak ada gunanya Tetapi Apabila ranting itu menyatu dengan pokok anggur Dia akan mendapatkan kekuatan Sumber kehidupan Dari pokok anggur Yaitu Yesus sendiri Demikian pun saya dan Anda Kita sebagai manusia Tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa Tuhan Kita harus menyatukan hidup kita Dengan hidup Tuhan Dan kita sebagai orang Katolik Kita mempunyai cara Yang sangat jidup Untuk bisa tinggal di dalam Yesus Dan Yesus tinggal di dalam diri kita Yaitu melalui perayangan Ekaristi Dengan perayaan Ekaristi Kita bisa menyambut Tubuh Kristus Dan ketika imam mengatakan Tubuh Kristus Kita menjawab dengan mantap Amin Yang berarti setuju Inilah tubuh Kristus Lalu kita santan Dan Dengan menyantap tubuh Kristus Berarti kebersatuan Yang ilahi Dengan Yang jasman Yang jasman Manusia Semarang Kita dipinta Untuk selalu Tinggal di dalam Kristus Dengan tinggal di dalam Kristus Kita bisa berkembang Di dalam iman Iman kita semakin teguh Di dalam Yesus Dan kalau iman kita sudah berkembang Dan semakin teguh Kita bisa berkembang Dengan berani Melakukan kesaksian-kesaksian hidup Khususnya Di dalam sikap Tutur kata kita Yang diilhamu Oleh Yesus Yang hadir dalam diri kita Yang kita terima Di dalam perayaan Ekaristi Semoga Rahmat Tuhan Membantu Saya dan Anda Untuk selalu Menyatukan diri kita Dengan Yesus Sebagai Pokok Anggur Ranting Tidak akan Banyak Manfaatnya Dia akan mati Kalau tidak menyatu Dengan Pokok Anggur Demikian pun Saya dan Anda Tanpa Tuhan Kita tidak Berarti Salah Dengan Kebersatuan Tuhan Kita bisa Berbuah Melimpa Hidup kita Boleh menjadi Berkat Semoga Rahmat Tuhan Membantu kita Untuk itu Dan keluarga Kudus di Nasaret Memberkati Saya dan Anda Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton